Dok, bagaimana sih mendeteksi saraf kejepet dan apakah boleh dirijak? Jadi gini, saraf kejepet itu gejala yang paling awal adalah satu nyeri di tulang bagian belakang Kemudian makin lama kok memberat kayak ototnya ada ketarik Memberat lagi ada rasa seperti kesetrum Memberat lagi ada rasa kayak wedangan Sama seperti kita habis kena sambel, itu wedangan Itu harus aware Dan lebih parah lagi orangnya lumpuh Jadi saraf kejepet paling awalnya gejala mula adalah nyeri tulang belakang Tapi kalau dibiarkan dan tidak segera ditangani dengan bagus Risikonya bisa terjadi kelumpuhan Banyak gak dok? Banyak sekali Bahkan saya sering menerima beberapa kasus pasien orang dengan nyeri tulang belakang Kemudian dia datang ke tukang pijet Ya saya gak tahu tukang pijetnya ini dalam tanda kutip Apakah ngerti bagaimana keidam menjadi yang baik? Datang ke saya sudah kondisi lumpuh Lumpuh kanan kiri Saya tanya kenapa pak? Dia dibilang saya dikretek dong tulang belakangnya Nah ini kan resiko Jadi kalau memang ada gejala ke arah sana Segera periksa Dokter biasanya memeriksa Mulai tanya jawab Kemudian diperiksa Kemudian difoto Apakah ini memang mengarah ke saraf kejepet? Kalau memang mengarah ke saraf kejepet Biasanya nanti dilakukan pemeriksaan berikutnya Yaitu MRI Jadi pemeriksaan khusus untuk melihat struktur tulang belakang Nanti baru kita ketentukan Apakah ini harus operasi Atau harus konservatif Tentunya nanti kita kembalikan ke pasien Apakah berani untuk dilakukan operasi Atau hanya kita konservatif Jadi kita obat sama fisioterapi Jadi kalau ada gejala saraf kejepet Jangan tergesa-gesa dipijat Segera konsultasi pada dokter terdekat Apakah gejala saya ini Apakah saraf kejepet Atau yang lain Sering kali saya menerima kasus Pasien saraf kejepet Ternyata dalam perjalanan waktu Ternyata menjadi tumor Sering dok? Sering banget Jadi Kejalaannya saya mencuriga ini saraf kejepet Tapi setelah dilakukan pemeriksaan MRI Ternyata tumor Tumor di tulang belakang Ada dua Bisa tumornya memang benar-benar murni Dari tulang belakang Atau tumor dari tempat lain Seperti dari kanker serving Atau seperti dari kanker payudara Dari paruh Itu seringnya dia jalan-jalannya ke tulang belakang Jadi kalau ada nyeri tulang belakang Jangan gegabah Segera konsultasi pada dokter terdekat Kalau memang harus dilakukan pemeriksaan Segera dilakukan Itu penting untuk menjaga Jangan sampai kita terlambat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya